kamera rolling action sahabat topi miring ini adalah video singkat bagaimana cara mengganti tampak krim depan toyota kalya atau daya su sidra jadi ada prosedur ada tahapan-tahapan yang dilakukan agar menghasilkan servis yang baik dan daya cengkram yang luar biasa ini musim hujan inget wajib servis rem wajib cek kondisi tampak krim kebanggaan terdekat yuk apa saja yang harus dilakukan untuk mengganti tampak krim toyota sidra atau daya su 1 spek yuk kalya atau sidra yuk kak kita lanjut raja gas kita lihat secara fisik saja sudah kelihatan tuh kampasnya sudah putih sudah kehabisan sehingga ada permukaan ada permukaan untuk sebelah kanan sama jadi sudah tipis terlihat secara fisik ini kampas kita langsung buka saja kampas rem depan sigra kalya ini acuan kita garis tengahnya sudah hilang sudah tertubuk kita rata dengan bodi ini kita waktunya ganti oke kita cek yang sebelah kiri oke kita cek yang sebelah kiri eh sama saja memang seusia sepemakaian ya proses kerjanya sama ini sudah kehabisan malah yang kiri untuk untuk kampas pengganti sudah kita siapkan yang genuine asli yang original ya tapi sebelumnya kita harus melakukan pembersihan di bagian distrik dengan melakukan pengamplasan di bagian luar dan dalam kemudian nanti kita gunakan grace jangan lupa piston kaliber harus ditekan ke bawah dengan alat khusus agar piston ini tertekan ke belakang kemudian kampasnya bisa terpasang dengan perfect dan menghasilkan cengkraman atau traksi yang luar biasa dan untuk alat press piston kita menggunakan alat sederhana seperti ini masuk gak kalau gak punya boleh nonton VT di beberapa bulan yang lalu kalau gak punya alat ini ya boleh ditekan pakai sesuatu dari lubang sini setelah piston masuk alat press kita lepas ini gerak bebasnya masuk ya gak ada macet kalau macet harus dibongkar gunakan grace di ujung atas dan ujung bawah ini dimaksudkan agar tidak bunyi untuk pencengkraman pertama atau ketika kena air ya ini musim hujan setelah terpasang dipastikan bahwa baut 12 mm nya juga dikencangkan oke gak ada yang macet aman setelah itu ban dipasang kembali seperti ini mengingat kondisi piston kami kaliper sebelah kiri itu macet jadi ini kondisinya lebih panas kita melihat dari pemakaian kampas krim juga ini cendung lebih banyak debisnya ya, jadi kita akan melakukan pembongkaran untuk kaliper piston karena ini macet mendekat gak? kita mengindikasi dari sini saja jadi pistonnya harus kita tekan keluar dulu, kemudian kita gunakan tang jepit untuk menekan selang minyak rem agar tidak lubar minyaknya kemudian as kita copot baut selang yang 14 mm setelah itu kita cabut nah ini kita akan bersihkan di tempat pencucian jadi kisipannya sudah kita tekan ya jadi ini macet kemudian yang sini, itu banyak potoran jadi kita akan bersihkan, jadi untuk proses kebersihan terserah gimana caranya intinya ini harus bersih kemudian piston kita amplas nanti kita akan kelihatan keropos atau tidak dan setelah dibersihkan piston dipasang lagi jangan lupa ini dikasih geris gerisnya sudah kita kita tanem di dalam kemudian kampas rem dipasang kemudian kaliper dipasang ya nanti akan dilakukan bleeding atau buang angin jadi biar remnya padat tidak ngempos kemudian baut selang rem fleksiblenya dipasang itu ukuran 14 mm setelah ini akan langsung dilakukan proses bleeding atau buang angin oke untuk proses bleeding kita menggunakan kunci 8 mm untuk membuka napple ini kita memberitakan satu orang di depan sana untuk melakukan proses kocok rem kocok tahan kemudian kita buka maka anginnya akan keluar kocok tahan kocok lagi tahan lagi oke sip mantap selamat menikmati